Intro Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Ricat, Riki, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal di Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Personil Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti hardi CCTV yang berada di pos sekuriti durian 3. Hardi CCTV ini kemudian diamankan oleh personil di Propam Polri. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil Biro Pam tersebut, terdapat syarat yang harus penuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercelah sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divo Pam Polri yang berbangkat mati tersebut dan menurut personil dari Divo Pam Polri yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak-menembak Serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil di Pro Pampolri sebut Like, Subscribe, dan Share ya!